PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yang kedua, saya sebagai warna negara yang baik ingin terjelaskan, jangan sampai masyarakat menjadi hiru pintu disebabkan oleh isu media sosial. Bahwa ceramah saya yang dipirakan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan inti permasalahan. Dan saya punya kajian di Masjid Agung Tantor Pekat Baru Yau, setiap subuh sabbuk, satu jam materi, setelah itu saya menjawab. Dan itulah ada masyarakat yang bertanya, lalu saya menjawab. Maka video itu adalah menjawab pertanyaan. Yang kedua, bahwa itu disampaikan di tengah komunitas masyarakat Muslim, di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam, dalam kajian khusus sabbuk, Bukan di dalam Indonesia Putih Iwan, bukan tablik Akbar di Tanah Rapa, stadion sepak bola, bukan di waktu ramai sampai 100 ribu orang, tapi pengajian. Poin yang keempat, bahwa saya sedang menjelaskan akidah keyakinan seorang Muslim, bagaimana dalam Islam diajarkan tentang malaikat dan sesungguhnya malaikat datang dekulul huyud, tidak masuk ke dalam rumah, di hata masyid, kalau di dalam rumah itu ada patung, kenapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung? Karena di antara tempat-tempat tinggal huyud adalah patung. Oleh sebab itu, penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam. Saya tidak setahkan kapasitas melepaskan agama, atau bergabar, atau berdialog, tapi menjelaskan akidah umat Islam. Yang terakhir di aklima, bahwa itu sudah berlangsung, saya tidak lagi memberikan kajian rutin subuh setelah keliling tablik Akbar, tapi itu dikurang tiga tahun yang lalu. Itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan utama, saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunitas umat Islam di dalam rumah ibadah air. Bahwa kemudian ada orang yang tersinggung dengan perjelasan saya, apakah saya mesti meminta maaf? Ada orang yang tersinggung dengan perjelasan saya, apakah saya mesti meminta maaf? Sesungguhnya maaf, sesungguhnya maaf. Memang punya airnya gitu. Lapa dari kabar, sesungguhnya kabirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu-satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah komunitas umat Islam. Om komunitas orang luar yang menjaga itu sesinggung atau tidak? Sesinggung. Apakah itu dulu saya minta maaf? Udah juga. Nah, ikanlah saya. Kalau saya belum sama, berarti ayah itu musimu buat kamu. Saya di mana-mana menyampaikan jerama, tak mungkin saya tanya orang satu-satu. Manti yang nampil, nanti yang nampil. Saya di mana-mana jerama, nampil lagi itu orang berdekat. Tak bisa saya larang, tapi dia mau mendapat perjanjian, tak mungkin buat saya buat perjanjian. Semua yang mau masuk sini, 4.000-6.000, tak boleh menyebabkan. Bayangkan itu saja orang satu-satunya. Itu dua yang saya lakukan. Silakan. Masa di jantan ya, mas antara-santara. Iya, terima kasih. Terima kasih.